Untuk proses repen, bagian crankcase ini yang pertama kita lakukan yaitu pastinya bongka dulu bagian arm, pelek, cover sensor, dan cover filter. Nah, kebetulan nih, crankcase motor Vario ini udah kotor banget bro dan sis. Mimin akan membersihkan kerak dengan cara melakukan pencucian menggunakan air dan sabun dan dibantu oleh kuas. Dan sekarang, kita akan amplas menggunakan nomor 600 dan juga 800. Sekarang, kita akan melakukan proses masking di beberapa bagian untuk menghindari spare part lain terkena overspray. Oke, prudensis, crankcase ini sudah dilapisi menggunakan metal primer yang bertujuan untuk menambah daya rekat menjadi lebih ekstrim. Dan sekarang, kita langsung aja lanjut ke proses pengecatan K221K Super Primer. Untuk primernya, sudah kerentikan jari nih dan sudah bisa lanjut ke proses pengecatan warna utama menggunakan UL110ZX Silver. Oke, prudensis, proses pengecatan crankcase sudah selesai. Dan sekarang, kita akan keringkan selama...